Lili dan kue yang tidak enak Apakah hujan akan turun sepanjang hari, ayah? Tanya Lili Tadinya teman-temanku akan pergi ke Danau Mata Ikan hari ini Sekarang tidak ada yang bisa dikerjakan Kita bisa membuat kue Kata ayah Lili Ini sungguhan sempurna ketika hari sedang hujan Sedap Sakut sting adik laki-laki Aku telah seratus kali melihat ibu melakukannya Aku tahu persis apa yang harus dilakukan Kata Lili Nah Kata anak Mari kita periksa resepnya untuk memastikan Mula-mula Kau harus mengaduk buah cangkir bung Setengah cangkir gula dan sejumput Kau mendengarkan tidak Lili? Tanya ayah Ayah Aku tidak membutuhkan resep Aku tahu apa yang aku lakukan Hati-hati Lili Terus terlalu kecil Tinggal di rumah Kejar Lili Sting menggigit sepotong kue Tanya seperti garam Sepertinya aku memuntah Kata Poke Kuenya tidak enak Kata Ali si pembuntu Lili merasa sedih Dia tidak tahu apa yang salah Karena itu dia pulang Ayah Tidak ada yang menyukai kue-kueku Ali berkata Kuenya tidak enak Dan Poki Nyaris pembuntu Karena itu aku membuang semuanya ke tempat Sampah Kata Lili Tidak apa-apa Lili Kata anak Lain kali Kau hanya perlu mendengarkan Kau tidak perlu mengikuti resep dengan tepat Tapi Harus kau pastikan Bahwa kau memahami Setiap langkah sebenarnya Bisa kita membuat kue lagi Aku janji 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 Akan membuatnya Dan mendengarnya Kali ini Selatai makan malam Lili dan ayahnya kembali ke dapur Untuk membuat kue lagi Lili mendengarkan Sementara ayahnya Membacakan Seluruh resep Sting berusaha membantu juga Tetapi Ia malah terus Memakan potongan-potongan Coklatnya Kesokan harinya Lili membawa Kue-kue baru Untuk teman-temannya Dan ini Jauh lebih enak Kata Lili Namun Tidak ada satu pun Ini mencobanya Aku tidak akan Sisi pilih Lebih dulu Akhirnya Ali berkata Aku mau mencoba Satu Semua memperhatikan Saat Ali Perlahan-lahan Memasukkan kue Di murudnya Ya 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 ini benar-benar kue paling enak Mereka semua mulai berebut makan kue Sebentar kemudian semua kue itu sudah habis Kue-kue itu terasa Begitu lezat di perutnya Kata Gok Bahan apa aja Tak ada di jalannya Tanya Gok Bahan rasanya adalah Mendengarkan Terima kasih Tuhan memberkati Selamat pagi para orang tua KBTK yang terkasih Dalam kegiatan family learning Hari ini kita akan membahas tentang habit kelima Yaitu Seek first to understand and to be understood Nah Ibu Eli Seek first to understand and to be understood itu Maksudnya bagaimana ya Bu? Ya Maksudnya kita diminta untuk berusaha mengerti terlebih dahulu Setelah itu baru kita minta di mengerti Jadi kita mencoba untuk bisa mendengarkan Dimana ketika mendengarkan itu tidak hanya menggunakan telinga tetapi juga menggunakan hati Jadi menggunakan dengan empati Nah ketika habit kelima ini bisa dilaksanakan tentunya akan membawa suasana yang baik yaitu suasana kepedulian Suasana saling menghormati dan segala macam permasalahan dapat terselesaikan dengan baik Keren kan Bu Ratna? Betul Nah Bu Ratna biasanya ketika kita ingin melakukan segala sesuatu itu pastinya ada kenyalah Menurut Bu Ratna kenyalahnya apa ya ketika kita akan menjalankan habit kelima ini? Nah sebagian besar kesalahan yang timbul antara anak, pasangan, ataupun antar keluarga bukanlah niat yang buruk Penyebabnya adalah kita benar-benar tidak mengerti apa isi hati dan juga pikiran masing-masing orang Bu Eli Jadi kita juga tidak bisa melihat secara jelas apa itu isi hati dari orang lain Berarti kita harus membangun yang namanya keterbukaan Ya betul Bu Eli karena kesulitan dan juga permasalahan akan dapat diselesaikan dengan baik Nah Ibu Eli apa saja sih yang harus dilakukan oleh masing-masing orang dalam menerapkan habit kelima ini? Ya seperti tadi yang sudah dibahas di awal bahwa kita harus berusaha untuk mendengarkannya Terlebih dahulu supaya kita bisa mengerti ketika kita mendengarkan misalnya kita menggunakan hati dan pikiran kita Kemudian ketika kita sudah menangkap maksud dari lawan bicara kita Tentunya kita harus menyampaikan pemikiran kita secara efektif Yang kedua kita juga membutuhkan yang namanya saling menghargai Dengan adanya saling menghargai akan tercipta keterbukaan dan rasa saling cinta Yang harus dihindari adalah menghakimi Mengapa? Karena menghakimi itu adalah salah satu penghalang besar untuk terciptanya hubungan yang sehat Nah ketika tadi kita membahas tentang mendengarkan Setahu saya ada lima jenis cara mendengarkan Mungkin Bu Ratna bisa berbagi dengan para orang tua yang ada di rumah Oke baik Ibu Elina ada lima jenis mendengarkan Yaitu yang pertama mengabaikan Mengabaikan disini tuh kita tidak peduli orang lawan bicara kita itu berbicara apa kepada kita Lalu yang kedua pura-pura mendengarkan Pura-pura mendengarkan disini yaitu jika lawan bicara kita Ada di depan kita mereka berbicara dengan kita Kita kayak oh begitu ya oh begitu ya Tapi hati dan pikiran kita itu tidak ada disitu Lalu yang ketiga mendengarkan secara selektif Nah mendengarkan secara selektif ini kita hanya mengambil isi dari pembicaraan yang menurut kita itu penting Nah yang keempat itu mendengarkan dengan penuh perhatian Dan yang kelima itu mendengarkan dengan empati Nah Bu Ratna apa bedanya mendengarkan dengan penuh perhatian dan mendengarkan dengan empati Nah kalau mendengarkan dengan penuh empati itu Bu Eli Jadi hati dan pikiran kita itu hadir dalam pembicaraan kita dengan lawan bicara kita Dengan keluarga ataupun dengan anak Nah kita hadir disitu Oh jadi seperti yang tadi ya sehingga kita bisa mendapatkan informasi-informasi yang kita butuhkan Sehingga kita bisa memberikan pemikiran yang selektif dan tepat Seperti itu ya Bu Ratna ya Betul Bu Eli Bu Ratna sekarang bagaimana kalau Bu Ratna memberikan tips kepada orang tua Cara mendengarkan empati Oke Bu Eli yaitu dengan mengubah cara kita dan melihat peran kita Yaitu dengan memandang diri kita ini sebagai penerjemah yang setia Dan melihat dunia dari sisi pandang mereka Oh berarti disini tidak boleh yang ada namanya emosi Ketika kita sedang emosi kita harus ingat kembali ke hebat pertama Yaitu Be Proactive Dan yang kita lakukan adalah menekan tombol cedar Ya betul Bu Eli Dengan begitu kita harus mencoba untuk menyampaikan kembali inti dari apa yang kita sampaikan Dari situ kita bisa memberikan masukan yang positif dan rasa hormat kepada orang lain Wow keren sekali ya Nah sekarang kita mau sampai nih Bu Ratna di penghujung pertemuan kita hari ini Jadi yang harus kita ingat atau kunci dari habit lima ini adalah Bukan hanya tentang apa yang harus dilakukan Tetapi juga tentang mengapa dan kapan Kebiasaan atau habit lima ini membantu kita untuk mendengarkan dan berbicara dengan hati Ini juga merupakan kunci atau pintu untuk melaksanakan atau masuk ke dalam habit enam Habit enam ini akan kita bahas di dalam bulan berikutnya Nah orang tua yang terkasih selamat berproses untuk menghidupkan habit lima di dalam keluarga Yang akan menuju ke dalam habit ke enam Terima kasih Tuhan memberkati